Baik, perkenalkan nama saya Milanya Bingsasi, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari kajimata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Pada bulu ketiga ini, yang berjudul kematian bayi atau masalah-masalah sosial. Seperti yang kita ketahui, bayi adalah manusia yang umurnya di bawah satu tahun. Baik, jadi angka kematian bayi itu sendiri adalah jumlah meninggalnya manusia atau bayi yang berusia di bawah satu tahun, satu tahun per seribu kelahiran yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik buruknya kondisi ekonomi, sosial maupun lingkungan di suatu negara. Lebih spesifik, angka kematian ini menggambarkan level kesehatan di negara tersebut. Jadi, angka ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai rujuk untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit bagaimana situasi angka kematian bayi di Indonesia saat ini. Berdasarkan perserikatan bangsa-bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB, Angka kematian bayi di Indonesia pada saat ini 21,12. Angka ini menurun dari catatan tahun 2019. Ketika angka kematian bayi di Indonesia mencapai 21,84 pada tahun 2017, mencapai 2,62. Faktanya, grafik pada kematian bayi di Indonesia memang memperlihatkan penurunan setiap tahun. Sebagai gambaran, pada tahun 1952, angka kematian bayi di Indonesia mencapai 192,66. Dan pada tahun 1991, masalah sekitar penyediaan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Hal ini diikuti dengan meningkatnya. Hal ini diikuti dengan menurutnya penyakit infeksi dan meluasnya kecukupan indonisasi pada bayi. Baik, berikut ini beberapa langkah yang dilakukan. Antara lain, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyadari situasi ini dan berjanji untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di tanah air kita Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepentingan kebersihan situasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Dan yang kedua, menyediakan air bersih. Yang ketiga, memberantas penyakit menular. Dan yang keempat, meningkatkan kecukupan imunisasi. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasipsi dan ibu. Yang keenam, mengenanggulangi gisi buruk. Yang ketujuh, promosi pemberian asih eksklusif. Yang kedelapan, pemantauan pertumbuhan bayi melalui fase kesehatan. Dan yang berikut, kita juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka kematian bayi. Di negara-negara Asia, termasuk negara Indonesia, kematian bayi paling banyak terjadi pada periode neonatal alias usia bayi 0-28 hari. Banyak pula bayi yang meninggal dunia sebelum usia 1 tahun. Karena preonomia, diare, hingga malaria. Di sisi lain juga, karena terjadinya keguguran atau ketidaksengajaan untuk menggugurkan bayi tersebut. Secara umum, faktor yang mempengaruhi kematian bayi di suatu negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, cacat bawaan lahir. Cacat bawaan lahir adalah kelainan struktural pada bagian tertentu tubuh bayi yang berlangsung pada saat ia dilahirkan. Kondisi bayi yang mengalami kelainan itu akan sangat dipengaruhi oleh bagian tubuh mas, bagian tubuh mana yang terdapat kelainan. Dan seberapa para kondisi itu. Bagi bayi yang dapat bertahan melewati 1 tahun, ia mungkin harus menjalani serangkaian terapi untuk menunjang tumbuh kembangnya. Dan yang kedua itu, bayi lahir prematur dan memiliki berat lahir rendah. Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu. Namun, ada juga bayi yang lahir sangat prematur. Yakni, sebelum usia kandungan genap 32 minggu, bayi inilah yang berisiko tinggi menambah angka kematian di suatu negara. Selain mengalami berat lahir rendah, bayi sangat prematur, kemungkinan mengalami masalah pada pernapasan, pencernaan, tumbuh kembang, hingga fungsi alat inderanya. Dan yang ketiga, komplikasi kehamilan. Komplikasi ini adalah masalah kesehatan yang terjadi selama kehamilan. Masalah kesehatan tersebut dapat mempengaruhi ibu, bayi, atau keduanya. Yang keempat, sindrom kematian bayi mendadak. Sindrom kematian bayi mendadak adalah kematian bayi di bawah usia 1 tahun karena penyebab yang tidak jelas. Untuk mencegah hal tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan orang tua adalah menidurkan bayi dalam posisi punggung di bawah dan memastikan tidak ada objek di sekitar bayi yang dapat menutup nafasnya, termasuk bayi bantal, guling, selimut, maupun mainan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kecelakaan lainnya. Kecelakaan lainnya yang dimaksud di sini biasanya sangat beragam. Misalnya kecelakaan kendaraan, tenggelam, keracunan, dan lain-lain. Atau kecelakaan yang disengajakan yaitu menggugurkan kandungan. Itu termasuk salah satu pembunuhan terhadap bayi. Angka kematian bayi bisa ditekan dengan langkah pencegahan yang sangat sederhana. Contoh pencegahan ini ialah melakukan skin to skin antara ibu dan bayi yang baru lahir, menyusui secara eksekutif selama enam bulan dan melakukan perawatan kangguru pada bayi dengan lahir berat kurang 2 kg. Pengetahuan medis yang dimiliki para pembantu kelahiran, bidan, dokter, dan suster juga krusial. Mereka sebaiknya menunda memandikan bayi hingga 24 jam setelah kelahiran dan memastikan bayi, tali pusar bayinya dengan baik sehingga tidak menyebabkan infeksi. Baik, inilah penjelasan saya mengenai tugas ketiga kajian seminar masalah-masalah sosial yang bukunya berjudul bayi dan masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.